Hai teman-teman, selamat datang kembali di Chordi Piano, tutorial Chordi Piano bersama saya Hildi. Di video kali ini kita akan belajar lagunya Gea Indrawari, Jiwa Yang Bersedih. Oke langsung aja teman-teman, kita mulai tutorial. Hai teman-teman, buku partitur piano saya yang berjudul 30 lagu piano pop terbaik terbaru Indonesia sudah terbit. Di dalamnya terdapat 30 partitur lagu-lagu hits Indonesia terbaru, dilengkapi dengan note balok, note angka, chord serta lirik. Kalian bisa membeli buku ini melalui link di deskripsi. Yuk segala beri, jangan sampai kehabisan. Lagu ini dimainkan di nada dasar D. Mayor teman-teman ya. Langsung aja kita mulai dari bagian intronya terlebih dahulu. Tuh waka, tuh waka. Nah itu dia intronya teman-teman. Kita bedah chordnya. Chordnya itu cuma D doang ya. D doang ya, D mayor aja maksudnya. Chordnya cuma itu aja. Sekarang kita mainkan bagian intronya pelan-pelan. Melodinya ya. Nah itu dia intronya. Sekarang kita lanjut ke bagian verse-nya. Nah itu dia verse-nya. Kita bedah chordnya. Chord yang pertama itu D mayor. Kemudian ke B minor tujuh. Kemudian ke E minor tujuh. Kemudian ke A mayor. Nah chord barusan diulangi dua kali putaran. Pola iringannya di arpegio teman-teman ya. Jadi seperti ini cara mainnya. Saya contohkan atau saya mainkan pelan-pelan. Tuh waka. Tuh waka mana. Gitu ya. D minor. D minor tujuh. E minor tujuh. A mayor. Ya seperti itu pola iringannya. Diulangi dua kali putaran. Sekarang kita lanjut ke bagian chorus-nya. Tuh waka sampai ke pagi. Tuh waka sampai ke pagi. Nah itu dia chorus-nya. Nah itu dia chorus-nya. Chord-nya yaitu D mayor. Kemudian ke B minor. B minor tujuh. Kemudian ke E minor tujuh. Kemudian ke A minor. Nah itu dia chord-nya. Chord barusan diulangi dua kali putaran. Sekarang kita lanjut ke bagian intro yang kedua. Tuh waka. Tuh waka. Melodinya yaitu seperti ini. F crash. Kemudian ke E. Kemudian ke G. Kemudian ke F crash lagi. Kemudian ke C crash. Itu nadanya. Kita mainkan pelan-pelan. Tuh waka. Pak mana. Nah itu dia intro yang kedua. Habis intro yang kedua barusan. Kembali lagi ke F. Satu kali putaran. Kemudian kembali lagi ke chorus. Sama persis chord-nya. Kemudian ke interlude. Sekarang kita mainkan bagian interlude-nya. Tuh waka pad manam. Hanya kau tadi dengar. Sampai kembali lagi ke chorus. Nah itu dia interlude-nya. Kita berdah chord-nya. Chord yang pertama yaitu E minor tujuh. D mayor. Kemudian ke A mayor. Nah chord barusan diulangi dua kali putaran. Itu dia chord interlude-nya. Habis interlude yang barusan. Kembali lagi ke chorus. Chord-nya sama persis. Tapi diulanginya empat kali putaran. Habis itu lanjut ke bagian outro. Sekarang kita mainkan bagian outro-nya. Tuh waka pad manam. Nah itu dia outro-nya teman-teman. Kita berdah chord-nya. Chord yang pertama itu D mayor. B minor tujuh. Selama ini kau hebat. E minor tujuh. Kemudian ke A mayor. Kemudian ke D mayor. Nah itu dia chord-nya teman-teman. Sekian tutorial chord piano kali ini. Sampai jumpa di tutorial chord piano selanjutnya. Jangan lupa beli semua produk yang saya jual. Semua link-nya ada di deskripsi. Jangan lupa dukung juga saya dengan cara berdonasi. Dengan berdonasi kalian bisa mendownload semua file VDF chord yang saya buat. Oke teman-teman sampai jumpa di tutorial chord piano selanjutnya. Terima kasih telah menonton.